Beralih ke informasi lain, gara-gara kalah dan tidak mendapatkan suara pada pemilu 2024 lalu, seorang caleg asal Malimpin Lebak, Banten membongkar pos ronda di tanah biliknya. Sekelompok masyarakat yang diduga merupakan simpatisan salah satu caleg DPRD Lebak, Dapil 5, membongkar pos ronda bantuan dari dirinya di kampung Babakan Jaha, desa Rahong, kecamatan Malimpin, Lebak, Banten. Video tersebut viral di sejumlah masyarakat pasca penghitungan suara pemilu 2024 selesai. Saat ini pos ronda sudah rata dengan tanah dan hanya tersisa material kayu dan bambu. Sejumlah warga yang ada tidak berani menyebutkan mengapa pos ronda di tanah caleg tersebut dibongkar. Namun diduga kekalahan sang caleg di pemilu 2024 menjadi penyebabnya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!